Mode dalam mebel dan dekorasi memperkenalkan desain terbaik mereka di pameran interior mebel di Kiev. Kecenderungan tren adalah memakai warna lembut, kontras dengan warna cerah. Itu juga bagus untuk memandukan gaya berbeda. Anda dapat menemukan beberapa area yang tak memakai satu gaya tunggal, tetapi bagus dengan gaya art deco, dipadukan dengan detail di barok. Desainer interior atau perusahaan di sini harus memandukan dengan tepat. Kiyulio Brambilla adalah penganut eklektisisme. Interiornya berwarna hangat, beach, cappuccino dan dipadukan dengan berbagai nuansa biru. Menurut sang desainer, era minimalis adalah masa lalu. Orang-orang ingin memiliki rumah yang sangat hangat tidak seperti di tahun 90-an, minimal karena tidak berguna. Ketika mengundang, Anda ingin merasa di rumah. Anda ingin tinggal dengan kerabat dan merasa hangat. Bangsa Lituania memperhatikan kepraktisan namun belum tentu mewah dengan kombinasi harga dan kualitas. Karakteristik di dunia adalah ekologi, produk ramah, pewarna berbahan dasar air, dengan formaldehida sesedikit mungkin. Barang-barang kayu ini juga bisa menjadi tambahan. Adalah tradisi untuk menggunakan kayu kuat, dikombinasikan dengan desain dan kain dalam berbagai warna dan lain-lain. Pameran ini menampilkan lebih dari 170 pabrik. Para ahli Eropa mengejutkan warga Ukraina, tak hanya karena pelanggan potensial, tetapi juga desainernya. Mungkin kita bisa belajar dari orang Italia desainnya secara keseluruhan. Integritas desain interior, karena masing-masing mengarah pada gambaran yang lengkap, pemamparan lengkap. Sungguh indah, membuat saya merasa hangat. Karena semuanya indah, saya pikir orang-orang akan menjadi lebih baik setelah melihat ini. Saya sangat suka gaya nyaman. Mabel nyaman warna beige yang sangat indah. Terlihat bagus. NTD News, Kiev, Ukraina.